Rp. 29.000 Rp. 29.000 Unit ya tentunya ya Kemudian Harga produksinya Atau harga Awalnya Dari Grosser atau dari agennya itu 0,5 0,45 dolar Fixed cost Yang tidak Bergantung pada jumlah unit Itu adalah 45.000 dolar Kemudian revenue Tentu saja revenue adalah Yang terjual Dikalikan harga per unitnya Selamat malam pak Ya Gimana? Pak boleh direkam gak pak ini kuliahnya pak? Boleh Tapi ya itu tadi ngerekam satu-satunya Takutnya bisa diulang Saya diulang pak Ya silahkan Jadi variable cost itu Adalah bergantung pada Jumlah dimannya juga Bergantung pada jumlah dimannya Kemudian profit itu adalah Revenue dikurangi dengan Fixed dan variable cost tentunya ya Jadi revenue dikurangi fix Dikurangi variable cost Nah apa yang Sifatnya itu Berubah Demand itu Juga Sifatnya adalah berubah-ubah Dari sini Menggunakan persamaan Berubah-ubah Bahwa dimannya itu adalah 65.000 Dikurangi 9.000 Kali harga Nah disini Berarti Ada Persamaan linier Bahwa jumlah diman itu adalah Merupakan fungsi dari Harga Nah ini berarti Secara sederhana menggunakan Prinsip Diman supply terhadap harga Ya Jadi dalam hukum penawaran permintaan Ya Itu Demand and supply Memang ada yang sensitif terhadap harga Dan ada yang Relatif tidak terpengaruh oleh harga Nah produk-produk yang Sangat sensitif terhadap harga Ini kita sebut dengan apa Biasa kita sebut dengan Produk yang Elastis ya Elastis Kemudian yang Kurang sensitif Itu kita sebut dengan Inelastis Nah Kalau hukum penawaran terhadap harga Ataupun demand Ya permintaan terhadap harga Biasanya Demand terhadap harga itu Untuk barang-barang yang Tergolong elastis Itu berbanding terbalik Ya Jadi Semakin Tinggi Harga Itu permintaannya Biasanya menurun Ya Sebaliknya Semakin murah Harga suatu barang Itu permintaannya Akan Tinggi Nah kalau supply Penawaran ya Semakin Banyak Harga yang di Maksudnya Semakin Banyak barang itu Tersedia di Pasar Ya Ditawarkan Ya supply Itu biasanya juga Semakin Murah Semakin murah Artinya kan Kompetitornya Banyak Sehingga tidak mungkin Dinaikkan terlalu tinggi Sebaliknya Kalau semakin Langka Susah Memperolehnya Biasanya Harganya tinggi Nah Itu Mengikuti Sifat Elasticity Dari suatu Produk Ya Nah Di antaranya Adalah Sifatnya Linear Tapi ada lagi Yang sifatnya Kuadratik Atau Non-linear Nah biasanya Kita sebut Dengan Power Power Linear Equation Dan Power Equation Jadi Kalau saya Gambarkan Mungkin Saya stop Dulu ya Saya stop Saya share Ya Jadi Kalau Linear Itu adalah Kelihatan Saya kelihatan Kelihatan Pak Oke Jadi Ini adalah Price Ya Di Vertikalnya Adalah Demand Nah Elasticity Itu Adalah Kalau Kecenderungannya Itu Ini Ya Itu Perubahan Harga Terhadap Demand Itu Relatif Inelastis Biasanya Elastisitas Yang Kurang Dari Satu Itu Disebut Dengan Inelastis Inelastis Elastis Ya Kalau Lebih dari Satu Itu Disebutnya Sebagai Elastis Jadi Sangat Pekah Terhadap Harga Nah Yang Elastis Itu Seperti Apa Ya Yang Gradiennya Lebih Curam Ya Jadi Ini kan Gradien Yang Kemiringan Ya Kemiringan Nah Kemiringan Inilah Yang Menentukan Parameter B Jadi Tadi kan D Sama Dengan A Min B P Ya Tadi itu 65.000 Ya A 65.000 B 9.000 Kali Harga Nah Itu Berarti Sangat Elastis Artinya Kalau ada Persamaan Demand Sama Dengan Misalnya Ya 10 Min 3 P 10 Ini Biasanya Dalam Persamaan Regresi Atau Linear Disebut Apa 10 Ini 10 10 10 10 10 10 Constanta Apa Intercept Ya Intercept Intercept Itu Titik Potong Garis Linier Pada Sumbu Y Pada Sumbu Vertical Jadi Ini Yang Di Garis Merah E Atau Yang Garis Hitam Itu Nah Kalau Kita Lanjutkan Nah Lanjutkan Seperti ini 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 Titik Intercept Nilai 10 Nilai 10 Kemudian Men 3 Itu Disebut Gradient Atau 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 Dalam Slup 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 Atau Gradient Ini Bermakna Apa Bahwa Setiap Ada Kenaikan Harga Sebanyak Satu Satuan Pada 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 Persamaan 10 Men 3 P Setiap Satu Satuan Kenaikan Harga Akan Berdampak Pada Apa Penurunan Jumlah Diman Sebanyak Berapa Arti Dari Persamaan Berapa 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 3 3 3 Unit Secara Sederhana 3 Jadi Setiap Satu Kenaikan Harga Satu Satuan Kenaikan Harga Akan Berdampak Kepada Penurunan Jumlah Diman Sebanyak 3 Unit Itu Maknanya Elastisitas Sebaliknya Eh Bukan Sebaliknya Tapi Tipe Yang Lain Tipe Yang Lain Itu Adalah Yang Eh Power 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 Jadi Ini P Ini Demand Bentuk Grafiknya Itu Adalah Non Linear Non Linear Nah Pertamanya Di antaranya Itu Adalah Diman Sama Dengan A P Pangkat B A P Pangkat B Nah Ini Berarti Elastisitasnya Berbentuk Non Linear Jadi Seandainya Itu Harganya Adalah 3 Kemudian B nya Adalah 2 B nya Adalah 2 Maka Setiap Kenaikan 1 P Harganya Naik Satu Satuan Itu Dampaknya Adalah Dari 3 Misalnya Menjadi 4 4 B nya 2 Berarti Dari 9 Kalau Misalnya 3 3 Kuadrat Dari 9 Menjadi 4 16 Berarti Akan Berdampak Terhadap Penurunan Jumlah Unit 7 7 Unit Setiap Satu Kenaikan Harga Nah Sehingga Ini Jauh Lebih Elastis Yang Bentuknya Non Linear Itu Saja Yang Terkait Dengan Chapter 83 Jadi Chapter 83 Membahas Elastisitas Dari Suatu Produk Nah Contoh Yang Cenderung Sangat Elastis Itu Adalah Barang-barang Yang Sekunder Atau Tersier Yang Orang Tidak Terlalu Butuh Terlalu Sifatnya Konsumtif Misalnya Peralatan Peralatan Untuk kalahan Tertentu Untuk kalahan Tertentu Yang Tidak Semua orang Perlu Nah Tapi Kalau Kebutuhan Pokok Sehari-hari Misalnya Beras Minyak Goreng Gaging Dan Lain Sebagainya Mau Harganya Berapapun Ya Cenderung Orang Tetap Akan Membeli Dia In Elastis Nah Ke Contohnya Yang Excel Contohnya Excel Tadi Ya Jadi Demand Ini Harus Didasarkan Atas Data Pasangan Harga Dan Demand Jadi Kalau Harganya Sekian Berapa Demand Kalau Harganya Sekian Berapa Permintanya Itu kan Kalau Seorang Retailer Ataupun Manufaktur Itu Pasti Punya Datanya Kalau Harganya Sekian Berapa Perminta Sehingga Itu harus Berupa Fungsi Nah Kalau Harganya Yang Ditetapkan Itu 4 Dolar Maka Revenue Itu 116.000 Dengan Permintaan Sebanyak 29.000 Pada Akhirnya Profitnya Menjadi 57.950 Nah Sensitivity Analisis Dengan Data Tabel Itu Adalah Seandainya Harganya Tidak Lagi 4 Tapi 3.5 Atau 2.5 Dan Seterusnya Itu Dievaluasi Dengan Tabel Seperti Jadi Dimulai Dari Harga Yang Senilai 1 Dollar Per Unit 1.25 Dan Seterusnya Dengan Menganggap Fixed Cost Itu Tetap Fixed Cost Itu Tetap Yang Berubah Adalah Harga Nah Tapi Tentu Harga Akan Berdampak Gaya Bagaimana Menganalisisnya Anda Isi Dulu Profit Profitnya Itu Sama Kemudian Profitnya Juga Sama Selanjutnya Adalah Variable Cost Yang Berkantung Kepada Jumlah Unit Tuga Oke Jadi Itu Nah Sekarang Bagaimana Kalau Harganya Itu Berubah Dari 4 Dollar Sekarang Menjadi 1 Dollar Sampai Terakhir 4 Dollar Nah Itu Kita Block Disini Kemudian Kita Pilih Menu Data Nah Sensitivity Analysis Ini Dalam Excel Disebut What If Analysis Ya What If Analysis Ada 3 Data Tabel Itu 16 Goal Stick Itu 17 Scenario Manager Itu 18 18 Kita Pilih Data Tabel Yang Berubah Hanyalah Harga Price Ini Price Yang Berubah Hanyalah Price Nah Profitnya Itu Akan Jadi Kita Evaluasi Profit Revenue Variable Cost Pada Akhirnya Profit Itu Ditentukan Oleh Revenue Dan Variable Cost Kalau Fixed Cost Kan Tidak Mempengaruhi Profit Nah Kita Evaluasi Ternyata Harga Terbaik Itu Adalah Pada Nilai 3,75 Dollar Per Unit Ya Dengan Profit Bersih 58.125 25 Nah Kenapa Kok Harganya 4 Dollar Itu Justru Profitnya Tidak Maksimal Padahal Harganya Lebih Tinggi Mungkin Ada yang Bisa Komentar Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Tidak Menjamin Profitnya Maksimal Algi Algi Ya Pak Ya Mungkin Ada jawaban Mas Atas Atas Tanya Saya Bahwa Harga Yang Ditetapkan Lebih Tinggi Tidak Menjamin Profit Akhir Bersih Setelah Revenue Dikurangi Fix Cost Dan Wari Cost Itu Tertinggi Kenapa Mungkin Kita Lihat Dari Yang Tadi Grafik Pak Jadi Kita Lihat Titik Pertemuan Intersection Antara Apa Tadi Itu Yang Di Tengahnya Itu Pak Mungkin Lebih Jelas Lagi Nadia Nadia Eva Gimana Ada Komentar Masih Bingung Pak Nima Dikartika Iya Pak Kalau Menurut Saya Untuk Harga Yang 4 Dolar Itu Kurang Bagus Karena Revenue Dia Ternyata Lebih Kecil Daripada Yang 3,75 Dolar Pak Iya Karena Apa Itu Masih Bingung Sampai Situ Iya Ada Yang Satu Lagi Yang Coba Perjelas Mau Coba Pak Mungkin Karena Kan Tadi Ada Rumus Demand Pak Itu Kan Ketika Semakin Tinggi Lais Maka Semakin Sedikit Demand Akan Didapat Perusahaan Tinggal Itu Juga Pengal Ke Revenue Mungkin Jadi Profit Memang Ditentukan Oleh Revenue Dan Pengurangan Fix Sama Variable Cost Kalau Fix Tidak Ada Masalah Berapapun Dimannya Tapi Kalau Revenue Dan Variable Cost Bergantung Pada Diman Revenue Itu Merupakan Fungsi Dari Harga Dan Diman Harga Dan Diman Diman Itu Sensitif Terhadap Harga Makanya Kalaupun Harganya 4 Dolar Itu Tidak Bisa Maksimal Profitnya Karena Dimannya Lebih Rendah Dibanding Kita Menetapkan Dengan Harga 3,75 Dolar Per unit Tadi Kan Memang Diman Diman Ini Merupakan Fungsi Dari Harga Yaitu 65.000 Dikurangi 9.000 Kali Price Ternyata Dengan Penetapan 3,75 Itulah Yang Menyebabkan Profitnya Bisa Maksimal Jadi Ada Pengaruh Deman Disitu Terhadap Profit Nah Contoh Yang Sebelah Kanan Itu Adalah Seandainya Yang Berubah Itu Tidak Hanya Harga Jual Tapi Biaya Per unit Ya Biaya Per unit Awalnya Ditetapkan 0,45 Sehingga Kita Proleh Profit 57.950 Bagaimana Kalau Dia Tidak 0,45 Tapi 0,3 Dollar Per unit Sampai Maksimalnya 0,6 Nah Ini Bisa Silang Ya Cross Tag Kabulasi Silang Kalau Yang Pertama Itu Berdasarkan Harga Yang Kedua Berdasarkan Harga Dan Biaya Per unit Nah Caranya Sama Apa yang harus Dilakukan Anda Mengisi Dulu Ya Bahwa Yang Akan Kita Evaluasi Itu Adalah Output Profit Ya Output Profit Jadi Sama Dengan Profit Lalu Kita Blok Berikutnya Baru What If Analisis Dari Menu Data Kemudian Pilih Data Tabel Berikutnya Yang Kolom Itu Adalah Harga Yang Baris Itu Adalah Biaya Per unit Jadi Ini Cell Berapa Ini Raw Input Cell Cell D3 Kemudian Kolom Input Cell Adalah D1 Nah Ini Bisa Kita Evaluasi Kombinasi Antara Harga Dan Unit Cost Unit Price Sama Unit Cost Itu Yang Menyebabkan Profitnya Maksimal Kita Evaluasi Per kolom Kombinasi Harga Dan Biaya Tertinggi Itu Adalah 62.812 Berdasarkan Penetapan 3.75 Dan Variable Cost 0.3 Tentu Saja Variable Cost Itu Tidak Mudah Diubah Karena Bergantung Pada Faktor Biaya Per unit Nah Untuk Blocking Warna Merah Kuning Dan Sebagainya Anda Bisa Menggunakan Conditional Format Di Top Lain Beri Warna Cell Bisa Anda Gunakan Highlight Cell Rules Misalnya Equals To Maksimal Dari Sekian Ring Itu Tidak Terlalu Penting Tapi Supaya Tidak Mencari Secara Manual Anda Bisa Menggunakan Conditional Formatting Untuk Blocking Warna Dari Yang Optimal Yang Maksimal Baik Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah PDF PDF Sudah Muncul Yang Kedua Adalah Evaluasi Dengan Data Tabel Kembali Tapi Contoh Lain Jadi Seseorang Itu Ingin Membangun Rumah Baru Melalui Pinjaman Dari Bank Dengan Waktu 15 Tahun Atau Selama Berapa 12 Bulan Kali 15 180 Bulan Bergantung Pada Harga Yang Bisa Saya Jual Untuk Rumah Yang Dan Sekarang Itu Ada Dia Tidak Yakin Berapa Suku Bunga Bank Sekarang Dia Ingin Mengevaluasi Atau Menentukan Berapa Cicilan Perbulan Sehingga Saya Bisa Menetapkan Pinjaman Yang Akan Saya Lakukan Kepada Bank Berdasarkan Interest Rit Atau Suku Bunga Tersebut Jadi Maksudnya Disini Adalah Mau Mengevaluasi Kemampuan Membayarnya Perbulan Ya Berdasarkan Suku Bunga Bank Dan Nilai Uang Yang Dipinjam Nah Berarti Disini Berlaku Juga Konsep Nilai Uang Konsep Nilai Uang Kan Ada Tiga Ya Present Annuity Dan Future Tentunya Nilai Uang Future Kalau Dibawa Ke Present Nilainya Secara nominal Akan Lebih Kecil Ya Karena Ada Faktor Interest Rate Demikian Halnya Present Value Dibawa Ke Annuity Juga Akan Lebih Besar Ya Akan Lebih Besar Cicilannya Tentunya Tidak Langsung Dibagi Mau Termin Berapa Bulan Tidak Demikian Tetapi Karena Ada Faktor Interest Rate Nah Konsep Itu Menggunakan Rumus-rumus Finansial Yang Mestinya Sudah Dibahas Ya Baik Kita Menggunakan Satu Rumus Finansial Yaitu PMT PMT Itu Adalah Menetapkan Payment Payment Secara Anuitas Perbulan Itu Ya Didasarkan Atas Present Value Present Value Jadi Kita Punya Jumlah Uang Yang Dibinjam Ke bank Kemudian Term Waktunya 180 Bulan 15 Tahun Interest Rate Itu Sementara 6% Lalu Dia Ingin Tahu Berapa Anuitas Perbulannya Dia Mampu Atau Tidak Karena Dia Tidak Yakin Interest Rate Dan Mau Pinjam Berapa Maka Dia Punya Beberapa Skenario Kalau Saya Pinjam Sekian Suku Bunga Sekian Berapa Cicilannya Perbulan Itu Problem Nomor Nomor 2 Sehingga Solusinya Adalah Ambilkan Excel Excel Jadi mau pinjam berapa itu sebagai present value 400 ribu dolar kemudian ini fix 15 tahun interest rate-nya current condition-nya 6% tapi nanti kita ingin evaluasi monthly payment-nya itu adalah berapa cicilan per bulannya kalau 15 tahun dan bunganya 6% jadi kita gunakan rumus PMT kemudian kan ada interest rate kemudian period dan present value nah interest rate ini kan 1 tahun maka harus kita bagi dengan harus kita bagi dengan 12 12 ya kemudian end period-nya 180 ini kebetulan sudah diberi nama kan kita bisa memberi nama untuk setiap ring atau cell kemudian present value-nya nah per bulan itu 3375 dolar supaya nanti kita bisa tampilannya bukan negatif ya kita negatifkan jadi kan itu cash flow ya cash flow cash flow itu kalau pemasukan plus kalau pengeluaran min ya diagram cash flow tapi kita tidak membuat cash flow seperti itu ya kita buat saja nilainya adalah positif ya nah lalu annual interest rate-nya itu mau dievaluasi 5% kemudian berapa 5,5 ya 5,5 seperti ini sampai berapa Anda inginkan misalnya sampai 8% nah tentu saja ini karena pertimbangannya tidak hanya interest rate tapi juga harga rumah yang mau dibangun mau beli baru atau mau renovasi maka juga dia minimal bisa pinjam 300 ribu maka maka untuk itu kita gunakan dua arah ya apa yang harus dilakukan lebih dahulu tadi mengisi PMT-nya ya disini PMT-nya lalu ini tabulasi silang dua arah ini kemudian data what if pilih data tabel row inputnya yang mana interest rate ya interest rate kemudian kolomnya yang pinjam nah inilah yang akan dievaluasi nah ini namanya adalah sensitivity analysis satu atau lebih inputannya itu berubah apa dampaknya terhadap kinerja atau output yang kita gunakan untuk evaluasi nah ini mestinya per kolom ya per kolom kalau 5% saya mampunya pinjam berapa tidak harus yang minimal tapi berdasarkan kemampuan penghasilan per bulan dari debitur ya debitur yang pinjam baik ini contoh ketiga langsung saya ambilkan dari jawabannya saja ya karena kan tiga bab ini empat bab harusnya tapi empat bab kan satunya sudah terbahas chapter 83 tadi baik sekarang kasus tiga deskripsi dari kasus tiga adalah suatu perusahaan internet itu mempertimbangkan mau menjual secara retailer secara retailer dengan proyeksi bahwa dia akan dapat keuntungan bukan keuntungan tetapi income sebanyak 100 juta per tahun ya annual itu berarti bisa per bulan atau per tahun tapi dia sifatnya adalah periodik kemudian kemudian dengan biaya juga anuitas 150 dolar 150 dolar 150 juta 150 juta dolar proyeksi kedepannya bahwa karena cukup prospektif maka revenue dia itu akan bertambah 25% per tahun tapi tentu saja ada pertambahan untuk biaya sebesar 5% per tahun pertanyaannya adalah kalau pertumbuhan revenue nya adalah 25% dan biaya yang diperlukan itu per tahun juga bertambah 5% maka berapa profitnya dan buat beberapa skenario berdasarkan proyeksi pertumbuhan penerimaan dan pertambahan biaya nah ini data tabel itu penggunaan data tabel itu dia bisa mengevaluasi satu atau dua input kalau disini tentu saja dua input yaitu revenue dan expense ya pembelanjaan atau biaya bagaimana kalau tiga nah sayangnya data tabel ini tidak bisa kalau perubahannya itu tiga multidimensi tidak bisa hanya tabulasi silang baris kolom nah itu nanti diperbaiki oleh chapter 18 yaitu yang disebut dengan skenario manager skenario manager itu adalah sama dengan data tabel yaitu menganalisa perubahan output berdasarkan perubahan dari input tapi lebih dari dua nah kalau yang data tabel itu bisa satu atau dua input yang berubah bagaimana output itu sensitif terhadap perubahan dari harga biaya dan lain sebagainya baik ini dia ingin memproyeksikan kalau ada perubahan terhadap pertumbuhan revenue dan pertumbuhan biaya tidak 25 dan 5% ya berapa profit yang diproleh ya atau kapan dia akan break even point kenapa karena kan tadi di awal tahun ya current projection itu ongkosnya lebih mahal dibanding penerimaan jadi awal tahun tentu saja jangankan BIP tapi tentu minus ya revenue-nya jadi net net revenue maksud saya atau profit ya jadi awalnya proyeksi awal itu dia masih minus 50 juta nah kapan dia akan BIP itu yang dievaluasi di chapter 16 contoh 3 nah langsung saja perhitungannya itu disini ini perbesar tampilannya ya jadi ini current projection revenue di tahun pertama itu 100 juta kemudian untuk modal awal jadi untuk biaya awal itu 150 juta tapi proyeksi pertumbuhannya penerimaannya tumbuh dengan sangat cepat 25% biaya itu hanya 5% pertanyaannya adalah kapan dia akan profit kalau akan profit itu kan berarti antara revenue dengan expenses itu lebih tinggi revenue setidaknya pada tahun berapa dia tahun keberapa dia akan BEP ya akan BEP jadi disini tahun pertama atau tahun ke nol ya tahun ke nol itu modal atau uang yang dikeluarkan lebih besar nah tahun ke satu yaitu dengan adanya pertumbuhan 25% untuk revenue dan pertumbuhan untuk kos itu 5% maka biayanya adalah 1,58 dari mana itu tentu saja adalah dari 5% pertumbuhan jadi 1 ditambah E8 ya E8 tumbuh 0,05 kalikan E12 E12 berarti dari 150 juta tadi tahun pertama apakah BEP belum karena tahun pertama ini keluar 158 juta pemasukan baru 125 juta tahun 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 ke-2 tahun tahun ke-2 belum BEP kosnya masih 165 ribu kemudian revenue nya sorry bukan masih 165 juta revenue nya 156 nah barulah tahun ke-3 itu sudah melebihi sehingga kita gunakan formula if N G11 kurang dari G12 N berarti dua-duanya harus memenuhi dan H11 lebih dari H12 maka H10 artinya apa ketika tahun sebelumnya itu revenue kurang dari kos ya G itu kan tahun sebelumnya tetapi di tahun berikutnya H11 yaitu revenue di tahun berikutnya lebih daripada expense nah berarti itu kan sudah BEP bahkan memperoleh profit makanya dia disebut akan diisi H10 akan diisi tahun keberapa dia memperoleh profit yaitu tahun ke 3 jadi kalau current projection dengan pertumbuhan revenue 1 per 4 dan pertumbuhan expenses 5% itu baru akan memperoleh profit di tahun ketiga selebihnya ini berarti ada yang disembunyikan saya unhide nah berikutnya 0000 berarti berikutnya belum mencapai BEP jadi tahun ketiga itu baru memperoleh profit tahun-tahun berikutnya bagaimana ini 1,822 44 artinya karena tahun ketiga itu tidak G11 kurang dari G12 tidak seperti itu tapi sudah tambah jadi ini hanya mengevaluasi awal investasi kapan BEP dan memperoleh profit tahun berikutnya tidak dihitungkan nah skenario yang alternatif itu adalah bagaimana kalau pertumbuhan kosnya itu tidak 5% tapi 2% 3% sampai 20% dan dikombinasikan dengan pertumbuhan revenue dari 10% sampai 50% nah kita proleh bahwa kalau pertumbuhannya 3% ini sudah melalui rumus data tabel kalau pertumbuhan revenue nya 3% eh bukan 3% tapi 10% ya 10% dan pertumbuhan expensive nya 2% maka dia akan memperoleh profit baru tahun 6% tapi kalau kosnya itu naik dengan sangat tinggi ya revenue nya hanya tumbuh 10% kosnya itu 7% itu tidak akan pernah BEP nah kalau seperti ini dia tidak berani melakukan bisnis karena BEP pun tidak pernah akan tercapai tapi kalau masih 6% itu bisa BEP tahun ke-11 cuma terlalu lama paling tidak itu kan invest itu tahun ke-3 ke-4 itu sudah memperoleh profit nah ini sama menggunakan tabulasi silam ya contoh-contoh lainnya bisa dipelajari di buku Winston ini ya buku Winston saya sudah share di Google Drive ya sudah coba diambil sudah Pak sudah oke baik nanti dipraktekan ya terutama yang ini langsung saya berikan jawaban langsung berikutnya adalah Goalsic Goalsic itu dari chapter 17 perintah Goalsic langsung saja Goalsic ini juga termasuk sensitivity analysis beberapa contoh disini terkait dengan chapter 16 dengan diberikannya nilai tertentu pada unit price berapa demand yang minimal terjadi supaya BEP supaya break even jadi supaya impas antara revenue dengan cost nah kalau yang data tabel kan tadi tidak bisa demikian dia tidak bisa mengevaluasi berapa demandnya minimal supaya BIP 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 tentu saja itu dicapai dengan penetapan harga tertentu contoh lainnya adalah terkait dengan chapter 16 dia mampu melakukan cicilan terhadap pinjaman itu selama 15 tahun kemudian apabila interest rate nya 6% maka dia maksimal perbulannya mampu membayar 2000 USD berapa uang yang bisa saya pinjam jadi ini goal seek goal seek itu adalah kebalikan dari data tabel kalau data tabel tadi adalah menganalisa sensitivitas output berdasarkan perubahan input satu atau lebih nah sedangkan goal seek di sini adalah menetapkan nilai input kalau saya set nilai outputnya gitu ya agak berbeda kan dengan data tabel data tabel tadi adalah sensitivitas atas perubahan nilai input sensitivitas apa sensitivitas kinerja dari output bisa profit bisa revenue dan lain sebagainya kalau di goal seek ini adalah saya setting output dengan nilai tertentu maka berapa nilai inputnya contoh yang pertama tadi adalah berapa demandnya agar supaya BEP BEP ini kan berarti profitnya 0 profit ini kan output saya set 0 berapa demandnya demikian untuk contoh dua saya set bahwa PMT nya 2000 dollar itu kan output saya set 2000 dollar maka saya bisa pinjem berapa baik sekarang ke contohnya maaf belum saya buka Excel nya kajak ter 17 ya ini price dianggap tetap ya 3 ribu eh 3 dollar per unit kemudian demand ini justru yang ingin kita cari misalnya kalau demandnya 3 unit saja itu kan jelas dia akan rugi profitnya minus 44 ribu ya 44 ribu sekarang berapa demandnya supaya profitnya 0 balance antara revenue dan cost ya nah maka kita gunakan data what if analysis goal seek ya sel mana yang saya set itu adalah sel profit ya sel profit saya set berapa karena saya ingin tahu berapa demandnya supaya impas revenue sama dengan cost maka saya set 0 ya jadi ini D7 saya set 0 akibat perubahan dari demand ya jadi ini kita jalankan nah barulah kita peroleh bahwa profitnya akan 0 atau BEP ketika demandnya 17.647 unit ya 17.647 unit dengan tetapan harga 3 dolar jadi kalau harga 3 dolar ya penjualannya harus diatas 17.600 sekian paling tidak ya supaya profitnya ada ya kalau dibawa itu pasti rugi itu maksudnya goal seek kebalikan dari data tabel yaitu setting output untuk mendapatkan nilai input ya termasuk juga contoh yang payment annuitas tadi ya PMT contohnya tadi adalah dia mampu melakukan pembayaran annuitas selama 15 tahun atau 180 bulan interest rate nya 6% nah ini kan sudah dicari seandainya dia mampunya kan tapi seandainya dia pinjam 1000 1000 misalnya ya oh sorry gak apa-apa sudah 1 dolar ya 1 dolar maka selama 180 bulan itu 0,01 dolar dengan interest rate 6% per tahun nah sekarang itu dia dia mampu 2000 dolar per bulan berapa uang yang dia bisa pinjam nah itu berarti menentukan input berdasarkan setting output maaf data ya data what if goal seek berikutnya saya set sel berapa sel E6 ya sudah kemudian 2000 ini ya saya hitung 2000 maka berapa yang bisa saya pinjam itu di tetapkan atau dicari nah ini jadi kalau bunganya 6% mampu membayar selama 15 tahun per bulannya 2000 dolar maka uang yang bisa dipinjam 237 ribu 7 dolar ini present value ya present value jadi yang dicari itu adalah present value maka rumus PMT nya itu adalah annuity interest rate dibagi 12 kemudian berapa lama 180 bulan dan uang yang dipinjam baik itu yang contoh chapter 17 ada satu contoh lagi tapi saya tidak bahas nanti silahkan di cek karena contohnya itu lebih ke matematis ya yaitu kalau ada orang yang berangkat 2 jam lebih awal dengan kecepatan 60 km per jam kemudian 2 jam berikutnya baru ada orang lain yang searah yang dengan kecepatan lebih tinggi misalnya 90 km per jam ya pada kilometer keberapa keduanya bisa bertemu orang kedua tadi walaupun 2 jam lebih lambat tapi kecepatannya lebih tinggi tentu saja bisa menyusul orang yang pertama pada titik berapa dia bisa ketemu dengan orang pertama yang berangkat duluan itu bisa juga menggunakan goal seek nanti silahkan di cek dari bukunya baik berikutnya chapter 18 ya chapter 18 nah ini chapter 18 adalah masih sensitivity analysis tapi menggunakan skenario manager nah ini sama dengan data tabel tetapi apa tadi bedanya bahwa skenario inputnya itu bisa lebih dari 2 variable kalau data tabel tadi kan hanya cost unit cost sama unit price bagaimana kalau ternyata output yang saya evaluasi sensitivitasnya itu lebih lebih dari 2 input lebih dari 2 input kalau outputnya bisa beberapa kan tadi dalam data tabel bisa revenue bisa profit bisa variable cost nah bedanya dengan skenario skenario manajer adalah dari sisi jumlah input yang berubah itu berapa variable di contohnya yang disini dia membuat tiga skenario ya skenario terbaik skenario terjelek dan skenario 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 terbaik itu adalah kondisi optimis kondisi optimis itu pertumbuhan ekonomi tinggi bunga bank rendah inflasi rendah dan lain sebagainya sangat jarang kita temui ya kemudian kondisi kemudian kondisi pesimis itu disebut dengan worst skenario ya worst skenario itu ya ya sekarang inilah musim pandemi ini worst skenario ya pertumbuhan ekonomi minus inflasi juga lumayan apalagi menjelang natal dan tahun baru harga-harga naik untuk kan inflasinya menjadi naik juga pertumbuhan ekonominya minus kita sebut kita pada situasi apa sekarang ini kalau pertumbuhan minus dua kali berturut selama triwulan apa resesi ya resesi ya resesi ekonomi nah itu worst case worst skenario kalau most likely itu ya ya yang lebih realistis lah jadi kondisi pada umumnya ya pertumbuhan yang kemarin kemarin bisa dilewati itu antara 4,5 sampai 5% kemudian apalagi inflasi juga satu digit ya artinya di bawah 10% suku bunga bank juga tidak terlalu tinggi itu most likely kalau best skenario itu ya namanya proyeksi pemerintah biasanya kan pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8% yang kan gak memang gak pernah tercapai ya tapi optimis boleh lah ya namanya optimis ya cuman ya pada akhirnya juga tidak akan bisa terrealisasi nah itu bagaimana kalau setiga skenario itu pengaruh terhadap penjualan atas automobile model ya model mobil atau mainan lah ya dimana ada data tentang penjualan dalam angka-angka penjualan dalam satu tahun ini pertumbuhannya untuk tahun depan dan harga per unitnya pada tahun ini nah kondisi yang disebut pesimis optimis dan most likely ya probable itu tiga input kan berarti yaitu apa angka penjualannya 20.000 angka penjualannya 20.000 kemudian pertumbuhan penjualannya 20% dan harga per unitnya untuk satu produk itu adalah 10 dolar berarti kan ini tiga input yaitu penjualan dalam satu tahun kemudian pertumbuhan dan harga kalau menggunakan data tabel tidak bisa nah berikutnya probable atau most likely ya moderat penjualannya tidak terlalu tinggi pertumbuhannya juga sedang harga juga ditetapkan tidak terlalu besar kalau pesimis ya penjualannya lesu pertumbuhannya juga rendah dan harga yang ditetapkan juga rendah nah berarti disini seperti pada data tabel di luar tiga skenario ini harus ada apa nih tadi pada data tabel untuk bisa melakukan perhitungan profit ya profit apa kira-kira yang harus ada yang harus dihitung terlebih dahulu sebagai acuan supaya gak ngantuk kurang sepuluh supaya gak ngantuk pujo ya pak ya apa di luar tiga skenario ini sebagai acuan terlebih dahulu harus ada yang dihitung terlebih dahulu sama dengan data tabel tadi kan ya gak apa-apa kalau memang belum ada komentar belum pak riski riski cuita pak ini speaker saya sepertinya rusak ini tapi kedengaran kok Apa Mbak? Januar, Januar Triani Ya Pak Kalau saya mau menghitung Tiga skenario ini Maka kan harus ada acuannya Acuannya apa? Interest Interest rate Ardiansyah Kita tidak akan bisa menghitung Output untuk tiga skenario ini Apabila Interest rate Harus ada Harga Pak Current Current Projection Current Projection itu harus ada Karena kan Seperti data tabel tadi kan Kondisi sekarang Bunganya Eh bukan Contoh yang pertama tadi ya Lemonada itu Harganya sekian Kemudian Unit price-nya sekian Fixed cost-nya Kemudian Variable cost Dan seterusnya Maka bisa dihitung profit-nya Lalu Untuk situasi-situasi yang lain Bisa dihitung Dengan mengacu pada Current condition Ini juga sama Berarti Ini kan masih Tiga kondisi yang mau dihitung Berarti harus ada Current projection Ya Yang sebagai acuan Nah nanti disini Skenario yang mau Di Evaluasi itu Adalah nilai NPV-nya Net present value Net present value Jadi Nilai proyeksi Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Berdasarkan Pertumbuhan penjualan Dan harga Ya itu Dibawa ke tahun Sekarang Jadi nanti kita menggunakan Rumus NPV Baik Saya langsung Tunjukkan Yang sudah Ada isianya Sudah ada isianya Tapi nanti Anda harus Nyoba Di Ntar Chapter 18 Yang chapter 83 Tadi sudah kita Bahas ya Tentang Elasticity Dari suatu Produk Terima kasih telah menonton 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 condition ini ada tax rate kemudian informasi yang ada di contoh tadi ya pajak kemudian angka penjualannya pada saat ini kemudian pertumbuhan penjualannya 5% harga per unitnya pada tahun ini adalah 7,5 kemudian biaya per unit untuk pembuatan automobile model itu adalah 6 dolar per unit interest rate nya 15% kemudian pertumbuhan kenaikan harga bukan harga pertumbuhan kenaikan biayanya 5% jadi nanti kalau dalam tahun ini 6 unit 6 dolar per unit nanti akan tumbuh 5% harga dari tahun sekarang 7,5 akan bertumbuh 3% nah lalu diproyeksikan selama 5 tahun 5 tahun tahun awal kan penjualannya 12.000 terus tahun kedua kenapa 12.600 karena ada sales growth 5% berarti 12.000 ditambah 5% dari 12.000 adalah 600 maka 12.600 nah rumus-rumus ini dependensinya bisa anda cek di mana ini di tris precedent ya jadi anda bisa cek di sini ya ini perolehannya dari mana tris precedent ya dari 12.000 kemudian tumbuh 5% jadilah 12.600 demikian juga yang 7,73 harga awal 7,5 bertumbuh di tahun berikutnya sebesar berapa persen 3% maka dia akan menjadi 7,73 dan seterusnya nah ini adalah perhitungan profit setelah dikurangi jadi revenue nya setelah dikurangi biaya pajak ya itu menjadi sepuluh ribu lapan ratus sepuluh ribu lapan ratus kita lihat trisnya memang dari lapan belas ribu kemudian dikurangi pajak 7.200 ya kemudian NPV nya adalah ini NPV nya menggunakan formula interest rate ya interest rate nya adalah 6 eh 15% ya interest rate nya coba kita ini dulu remove zero semua terus NPV ini dari mana kita bisa tris di sini NPV itu dari input interest rate 15% kemudian B17 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 itu adalah apa anuitas tahun pertama sampai F17 anuitas tahun kelima jadi dia menerima keuntungan bersih tahun pertama tahun kedua sampai tahun kelima kalau dibawa ke tahun sekarang itu namanya NPV net present value 35.492 jadi pemasukan selama 5 tahun kalau dibawa ke tahun sekarang itu current projection padahal kita mau menghitung NPV berdasarkan profit bersih untuk skenario best worst dan moderate atau tadi disebut apa moderate tadi best worst dan most likely most likely nah itu kita gunakan rumus apa kita gunakan rumus data kemudian what if skenario manager ya skenario manager kita apakan kita kita inputkan ini di add ini ya skenario nya itu di add semula kosongan ya lalu kita add kita beri nama best best kemudian best itu inputnya apa inputnya adalah sales sales growth dan price growth ya best disimpan lalu ditambah lagi add most likely ya diberi nama ini most likely kemudian input yang berubah itu apa sales growth sales plus dan harga ya berikutnya kita tambah lagi add ya add kemudian worst atau pesimis lalu kalau nanti skenario nya sudah ya tinggal dijalankan saja ya dijalankan saja nanti akan ketemu tiga skenario itu yaitu best most likely dan worst worst best most likely dan worst jangan lupa current projection ini menjadi referensi untuk menghitung tiga skenario yang lain jadi NPV nya itu untuk best itu memang tertinggi 226 ribu dollar dalam lima tahun kalau dibawa ke nilai sekarang tentu saja dia lebih tinggi dibanding yang current ya kalau yang most likely nah namanya most likely ini kan sering kali terjadi probable maka nilainya ya pasti mendekati current condition most likely ini kan sering terjadi salesnya berapa harganya berapa nah itu akan mendekati current kalau worst namanya pesimis ya tentu saja tidak ada profit justru dia negatif profit baik ada komentar ini yang skenario manager sebaiknya saya upload yang sudah ada jawabannya ya atau sudah bisa menjawab nantinya silahkan kan panduannya di Winston itu sebenarnya sudah cukup jelas saya upload jawabannya itu ya yang skenario manager yang memang agak rumit ya jadi baik data tabel maupun skenario manager itu harus ada acuan awalnya terlebih dahulu ya harus ada current projection baru alternatif-alternatif lainnya itu perhitungannya mengacu yang ke current demikian halnya untuk goal seek goal seek juga demikian ada hitungan awal lalu output mana yang saya setting dengan nilai tertentu untuk mendapatkan input jadi dia backward prosesnya mencari input berdasarkan output itu goal seek kalau data tabel dan skenario manager itu sebenarnya sama mencari output ya tapi berdasarkan beberapa alternatif baik sampai disini mungkin ada komentar 22 yang bergabung kok sekarang tinggal 20 kode kode presensi tadi sudah ya sudah absen semua ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih